Polsek Majenang Peringati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juli tahun 2017 tingkat Kecamatan Majenang Selanjutnya inilah informasinya. Tanggal 1 Juni tahun 2017 menjadi sejarah karena Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila. Polsek Majenang Cilacap bersama TNI dan Forkompicam Kecamatan Majenang menyelenggarakan upacara bendera di lapangan Pendopo Kecamatan Majenang, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2017. Kegiatan upacara bendera peringati Hari Lahirnya Pancasila ini selaku Inspektur Upacara adalah Dan Ramil 13 Majenang, Kapten Nur Sohib Ansori dan kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang. Kapolres Cilacap AKBP Yudho Hermanto melalui Kapolsek Majenang AKP Fuad SHMH menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Tujuannya agar kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan proses sejak rumusan Pancasila pertama kali disampaikan Inseliur Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945. Rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus tahun 1945. tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai hari konstitusi melalui keputusan Presiden Kepres nomor 18 tahun 2008. Untuk melengkapi sejarah ketata negaraan Indonesia, tanggal 1 Juni tahun 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016. Tanggal 1 Juni pun ditetapkan sebagai hari libur nasional dan agar pemerintah, seluruh komponen bangsa, serta masyarakat memperingati hari lahir Pancasila tersebut. Kapolsek Majenang AKP Fuad SHMH mengatakan bahwa upacara memperingati hari lahirnya Pancasila merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperdalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, serta untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Terima kasih.